Pembakaran Kuil Tianwoksi Jilid 3 Kuil Tianwoksi Un Kong Sian melarikan kudanya cepat sekali oleh karena ia maklum bahwa tak lama lagi para perwira kerajaan tentu akan mengejar dan tak membiarkan seorang keluarga dari KH Uliok yang dianggap pemberontak itu melarikan diri. Baiknya semua pengejar belum melihat mukanya, karena kalau hal ini terjadi maka ia tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan ibunya yang berada di rumah seorang diri pula. Ia tidak merasa khawatir akan keadaan ibunya sekarang, oleh karena ketika ayahnya masih hidup, Un Cong Tok adalah seorang panglima yang disegani karena gagah berani dan berjasa, sedangkan selain mempunyai rumah gedung sendiri, juga keadaan nyonya jam daun cukup kaya. Setelah melarikan kuda belasan li jauhnya, tiupan angin membuat Ong Lin Hwe Asyuman kembali dari pingsannya, nyonya muda ini ketika merasa bahwa ia sedang berada di atas kuda yang dilarikan keras, dipeluk oleh Un Kong Sian segera berseru, berhenti dulu. Un Kong Sian girang mendengar ini karena kalau nyonya ini tetap pingsan saja maka sukar baginya untuk dapat bergerak keleluasa dalam menghadapi musuh. Segera ia menghentikan kudanya dan melompat turun. Juga Ong Lin Hwe Asyuman melompat turun dengan air mata membasahi kedua pipinya. Unte, bagaimana dengan suamiku tanya nyonya ini dengan suara tetap? Oleh karena sebagai seorang berkepandayan tinggi dan bersemangat gagah, nyonya muda ini tidak lemah hatinya. K.H.U. Soso, ketika Siaw Teh membawa lari Soso, K.H.U. Suheng kulihat berdiri lagi dan mengamuk dengan pedang di tangan, bersama Ma Suheng. Mereka berdua itu gagah sekali, Soso. Sebetulnya Siaw Teh merasa iri kepada mereka dan menghendaki agar kau dapat pergi berdua dengan suamimu biar aku dan Ma Suheng yang melayani musuh. Akan tetapi, apa mau dikata, Ong Lin Hwe Asyuman menghela nafas panjang, Tuhan menghendaki demikian, Unte, Adik Un, dan aku tahu akan kebaikan hatimu. Namun, biarpun bagaimana juga, kegagahan suamiku dan Mate yang gugur dengan pedang di tangan dan anak panah di tubuh, banyak mengurangi kedukaanku. Kalau sampai suamiku tewas, biarku didik calon anak yang masih kukandung ini untuk menjadi seorang gagah perkasa agar ia dapat membalaskan dendam mayahnya dan membunuh semua perwira kerajaan yang berhati buruk dan kejam, sambil berkata demikian, nyonya yang gagah itu berdiri sambil mengepalkan tinjunya dan kedua matanya yang jeli dan bagus itu berapi-api. Di dalam hatinya, Un Kong Sian tidak setuju dengan maksud Lin Hwe Asyuman hendak memusuhi semua perwira kerajaan, karena ia maklum bahwa tidak semua perwira kerajaan berhati kejam dan jahat belaka, akan tetapi oleh karena ia tahu pula akan kedukaan wanita muda ini, maka tak baik untuk membantahnya di saat itu. K.H.U. Soso, lebih baik kita cepat melakukan perjalanan karena aku khawatir kalau-kalau mereka akan mengejar ke sini. Biarpun mereka tertinggal jauh, namun kuda mereka lebih cepat larinya dan di antara mereka banyak terdapat orang-orang gagah yang sukar dilawan aku tidak takut. Biar aku mati di ujung senjata mereka, aku tidak takut dan akan membasmi sebanyak mungkin perajurit kerajaan yang keparat itu aku tahu. Soso, tentu saja kau atau aku tidak takut mati di ujung senjata mereka, akan tetapi kalau kita melawan begitu saja hingga akhirnya kita berdua mati. Bagaimana dengan cita-citamu yang tadi kau ucapkan? Apakah anak di kandunganmu itu pun tidak akan ikut binasa pucatlah wajah Hong Lin Hwa mendengar ini? Ia memandang ke arah kuda mereka dan berkata, kau benar, Unte. Mari kita pergi cepat-cepat. Akan tetapi, kuda hanya ada seekor saja, tidak apa-apa, soso. Kau sajalah naik kuda, aku akan mengejar dari belakang Hong Lin Hwa belum tahu betul sampai di mana ketinggian ilmu kepandayan pemuda ini yang sebetulnya tidak kalah dari suaminya sendiri, maka wanita muda ini meragukannya. Biarpun dia sendiri memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, namun apabila dibandingkan dengan suaminya atau dengan Un Kong Sian, ia masih kalah jauh. Lin Hwa lalu naik di punggung kudanya dan melarikan kuda itu. Un Kong Sian lalu mengeluarkan ilmu kepandayan berlari cepat, sehingga cepat sekali ia melompat ke depan dan mengejar larinya kuda. Ketika sudah melarikan kudanya untuk beberapa lama, Lin Hwa menengok dan alangkah heran dan kagumnya ketika melihat bahwa pemuda itu berlari cepat sekali di belakang kuda, nampaknya tidak sangat sukar untuk membangi larinya kuda yang ditungganginya. Beberapa lama mereka berlari dan tiba-tiba mereka mendengar suara banyak kaki kuda mengejar dari belakang. Benar saja, Soso, mereka telah mengejar dari belakang, agaknya mereka telah mendapatkan jejak kita, kata Un Kong Sian yang mempercepat larinya sehingga dapat berlari di samping kuda itu. Habis, bagaimana baiknya, Un Teh jawab Lin Hwa dengan khawatir. Mari kita menuju ke sana, Soso, ke rimba itu mereka lalu melarikan diri ke dalam hutan di sebelah kira jalan, Un Kong Sian minta supaya Lin Hwa turun dari kuda, kemudian mencambuk kuda itu sehingga berlari terus dengan cepat karena merasa sakit bunggungnya dicambuk oleh pemuda itu. Sementara itu, Kong Sian lalu mengajak Lin Hwa berlari cepat dan bersembunyi di dalam merimba. Tak lama kemudian, serombongan tentara pengejari yang dikepalai oleh seorang perwira tua mendatangi dari belakang. Hektometer, Ken Chiang Kun sendiri yang melakukan pengejaran, kata Un Kong Sian terkejut. Juga Lin Hwa terkejut karena pernah mendengar nama ini sebagai seorang perwira yang berilmu tinggi dan gagah sekali. Ken Chiang Kun yang mengejar ini adalah seorang perwira berpangkat contoh dan yang telah menjadi panglima perang karena kegagahannya. Ia ahli bermain silat dengan tombak bercagak dan biarpun usianya telah lebih dari 40 tahun, namun tenaganya masih besar dan lihai. Ketika rombongan itu lewat di dekat rimba, mereka tidak berhenti dan mengejar terus, karena kuda yang tadi ditunggangi Lin Hwa masih berlari terus dan terdengar suara kakinya dari situ. Un Kong Sian dan Lin Hwa yang bersembunyi di dalam rumpun alang-alang dan mengintai keluar, merasa lega melihat rombongan yang terdiri lebih dari 20 orang itu melewat dengan cepat tanpa menyangka bahwa orang-orang yang mereka kejar berada di dalam rimba itu. Mari, sosok, kalau kuda kita tersusul, mereka mungkin akan kembali dan mencari di sini kata Un Kong Sian yang biarpun masih muda, namun pemandangannya luas dan pikirannya cerdas. Lin Hwa menurut saja, karena selain kalah pengalaman, nyonya muda ini pun lebih muda usianya daripada Un Kong Sian hingga biarpun pemuda ini menjadi adik seperguruan suaminya dan ia menyebutnya Un Teh, adik Un, namun ia tidak merasa lebih tua atau lebih pandai. Apalagi ketika tadi ia menyaksikan betapa cepat lari pemuda ini hingga dapat diduga bahwa ilmu kepandayan pemuda ini pun tentu jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Nanti dulu, Un Teh, kita pelan ini dulu agar kelelahan kita berkurang, kata Lin Hwa sambil mengeluarkan beberapa butir pelemerah dari saku bajunya. Kong Sian maklum bahwa nyonya ini adalah seorang putri tukang obat yang ternama sekali ketika masih hidup, maka tentu saja Lin Hwa juga ahli dalam hal pengobatan. Akan tetapi karena melihat bahwa pele yang dibawa oleh Lin Hwa itu tidak banyak, maka ia berkata, perlu sekali bagimu, sosok, akan tetapi aku sendiri belum lelah. Jangan kita pergunakan benda berharga ini dengan sia-sia, Lin Hwa mengangguk, dan setelah menelan dua butir pelemerah itu yang amat perlu bagi tubuhnya, mereka berdua lalu berlari cepat ke dalam hutan. Dapat dibayangkan betapa sengsara keadaan mereka berdua ini, apalagi karena kandungan Lin Hwa sudah 8 bulan sehingga tak dapat diduga berapa hari atau berapa pekan lagi ia akan melahirkan. Hutan itu liar dan penuh jurang-jurang curang sehingga perjalanan itu sungguh-sungguh sukar dan melelahkan. Terpaksa Kong Sian mengajak Lin Hwa berkali-kali mengasuh untuk menjaga agar supaya nyonya muda itu tidak terlampau lelah. Lin Hwa maklum akan hal ini dan ia makin berterima kasih kepada pemuda yang selain gagah, juga baik hati dan bijaksana sekali itu. Malam itu mereka terpaksa bermalam di dalam hutan yang gelap dan dengan cekatan sekali Kong Sian melompat ke pohon-pohon untuk mencari buah-buahan yang enak dimakan. Mereka tidak berani menyalakan api karena takut kalau-kalau ada pengejari yang berada di dalam hutan itu, sehingga mereka harus menderita dari serangan beratus nyamuk yang kecil-kecilakan tetapi amat jahat dan gigitannya panas. Kong Sian memergunakan mantelnya untuk diobat-abitkan mengusir nyamuk-nyamuk itu. Unte, percuma saja kalau diusir dengan kera demikian. Kau carilah air sebelum keadaan terlalu gelap, kata Lin Hwa. Unte Kong Sian lalu pergi mencari air dan akhirnya ia mendapatkan anak sungai mengalir di dalam rimba itu. Ia memergunakan daun-daun yang lebar untuk membawa air itu dan memberikannya kepada Lin Hwa yang mengeluarkan sebungkus bubuk obat putih. Ini adalah bubuk penolak racun dan selalu kubawa untuk menjaga senjata beracun atau gigitan binatang berbisa, katanya. Kemudian Lin Hwa mencampur obat bubuk itu dengan air lalu membalurkan obat itu ke seluruh kulit tubuh yang tidak tertutup pakaian seperti muka, tangan dan kaki. Kong Sian tidak berani melukai perasaan Lin Hwa, juga meniru perbuatan nyonya muda itu dengan merasa tidak enak sekali karena pada pikirnya sungguh gila harus memarami tubuh dengan air pada saat hawa udara sedingin itu. Akan tetapi setelah air yang menempel kulit menjadi kering dan ketika ia diamkan saja nyamuk-nyamuk yang menempel pada kulit muka dan tangannya, dengan heran sekali ia melihat dan mendengar betapa nyamuk-nyamuk itu terbang pergi dan bahkan ada yang jatuh seperti mati pada saat menempel di kulit muka atau tangannya. Aduh, hebat sekali obatmu ini, Soso. Nyamuk-nyamuk pada mampus begitu menempel pada kulitku, seakan-akan kulitku menjadi berbisa, katanya memuji. Di dalam gelap ia tidak melihat betapa wajah wanita itu berseri mendengar pujiannya, akan tetapi Lin Hwa hanya berkata sederhana, hal itu tak perlu diherankan. Sekarang yang penting kita dapat tidurnya nyamuk agar besok pagi dapat melanjutkan perjalanan. Perjalanan? Kemana? Demikan Un Kong Sian berpikir bingung, walaupun mulutnya tidak berkata apa-apa. Ia merasa bahwa kini nyonya ini tentu telah menjadi janda dan sebatang kara karena ia tidak dapat meragukan akan nasib kedua suhengnya itu. Ia harus melindungi dan membela nyonya KHU ini karena selain dia sendiri, siapa lagi yang akan melindunginya? Akan tetapi, kemana ia harus membawa Lin Hwa? Pulang ke rumahnya tidak mungkin karena tentu para kaki tangan kaisar akan dapat mengetahuinya dan hal ini amat berbahaya. Tiba-tiba ia teringat kepada suhunya di Kunlun San. Membawa Lin Hwa ke pegunungan Kunlun. Lebih tak mungkin lagi, karena perjalanan ke Kunlun San sedikitnya makan waktu berbulan-bulan, sedangkan kandungan Lin Hwa telah mendekati kelahiran. Habis, apa dayanya? Un Kong Sian merasa bingung sekali dan selagi ia hendak membuka mulut mengajak Lin Hwa berunding, ia mendengar tarikan napas yang halus dan lambat, tanda bahwa wanita itu telah tidur. Maka ia urungkan maksudnya dan menyandarkan tubuh pada sebatang pohon. Dengan lindungan obat istimewa yang membuatnya kebal terhadap gangguan nyamuk, tak lama kemudian Kong Sian juga tertidur karena ia memang telah lelah sekali. Pada keesokan harinya, baru saja mereka berdua terjaga dari tidur, mereka telah mendengar suara orang-orang di dalam hutan itu. Mereka serentak berdiri dan Un Kong Sian lalu berkata, ah, mereka itu agaknya tidak tidur semalam karena gangguan nyamuk sehingga pagi-pagi benar telah mengejar kita, keduanya lalu lari terus menuju ke barat dan tak lama kemudian mereka mendengar suara yang amat keras, Hai, pemerontak-pemerontak. Menyerahlah dengan baik-baik agar kami tak usah mempergunakan tangan kejam Kong Sian dan Lin Hwa terkejut karena tuh bahwa suara ini digerakan oleh tenaga TAHI Kang sehingga dapat terdengar jauh dan gemanya memenuhi hutan. Itu suara Kang Kok lagi yang mengejar, kata Kong Sian sambil mengajak kawannya berlari lebih cepat lagi. Tak lama kemudian mereka telah keluar dari rimba itu dan kini mereka berlari cepat di sepanjang sawah ladang tanda bahwa di dekat situ terdapat desa-desa tempat tinggal kaum tani yang mengerjakan sawah ladang itu. Cepat, so-so, di tempat terbuka ini kita mudah sekali kelihatan oleh musuh benar saja, setelah mereka berlari agak jauh dan telah mendekati sebuah dusun, dari dalam rimba keluarlah Ken Kok diikuti oleh beberapa orang perwira yang berlari cepat sekali. Cepat masuk ke dusun ini, kata Kong Sian dengan khawatir karena ia maklum bahwa Lin Hwa tidak begitu tinggi ilmu lari cepatnya, apalagi karena kandungannya yang telah tua itu tidak memungkinkan ia berlari cepat. Jarak antara mereka dengan para pengejar tidak jauh lagi dan ketika melihat sebuah kuil besar di tengah dusun itu, tanpa ragu-ragu lagi Kong Sian lalu memegang tangan Lin Hwa dan mengajak Yonya muda itu masuk ke dalam kelenteng. Kelenteng ini adalah sebuah suh kelenteng besar yang bernama Kuil Tianwoksi atau Kuil Kebahagiaan Surga. Kuil ini selain besar dan megah, juga didiami puluhan orang Huwasyo, pendeta agama Buddha berkepala gundul. Ketika Kong Sian dan Lin Hwa memasuki kuil itu, para pendeta sedang berkumpul di ruang sembahyang dan sedang melakukan ibadat pagi, berkumpul dan bersembahyang bersama, kecuali beberapa orang Huwasyo yang bertugas, seperti mereka yang bertugas membersihkan halaman, masak, dan pekerjaan-pekerjaan lain lagi. Seorang Huwasyo tukang sapu di ruang depan melihat dan menyambut kedatangan mereka dengan heran, apakah Jiwi, kalian berdua, hendak bersembahyang? Masih terlalu pagi, katanya. Suhu, anggilan untuk pendeta, tolonglah kami berdua yang dikejar-kejar oleh para perwira kerajaan. Demi nama Buddha yang mulia dan demi prikemanusiaan, biarkan kami bersembunyi di kuil ini, kata Kong Sian. Huwasyo yang belum tua benar usianya itu memandang dengan ragu-ragu, akan tetapi ketika melihat perut Lin Hwa yang besar, ia lalu menyebut nama Buddha dan segera membawa mereka ke ruang belakang. Kalian harus menyamar sebagai Huwasyo, katanya tergesa-gesa. Telah Pin Cheng dengar tentang kekejaman para perwira kerajaan. Akan tetapi sayang sekali, bagaimana dengan rambut Jiwi Kong Sian berpikir cepat, lalu mencabut pedangnya sambil memandang kepada Lin Hwa, Soh Soh, beranikah kau mengorbankan rambutmu yang indah itu? Ia terlanjur mengucapkan kata-kata indah itu yang tak disengaja terloncat keluar dari mulutnya. Untuk sejenak Lin Hwa memandang dengan muka pucat, akan tetapi dengan gagah ia lalu berkata, Unte jangan ragu-ragu, potonglah rambutku dengan hati terharu. Unte Kong Sian lalu menggunakan pedangnya yang tajam untuk mencukur rambut kepala Lin Hwa yang meramkan matanya karena tidak tahan melihat betapa rambutnya yang hitam dan panjang itu tercukur habis dan jatuh ke atas lantai. Hwa Sio itu pun dengan cepat lalu mencukur gundul kepala Un Kong Sian. Setelah kedua orang muda itu kepalanya menjadi gundul dan bersih, Hwa Sio tadi cepat membawa pergi rambut yang memenuhi lantai, dan mengeluarkan dua setel pakaian Hwa Sio. Untung sekali bahwa pakaian Hwa Sio memang biasanya longgar dan besar hingga ketika Lin Hwa mengenakan pakaian ini, perutnya yang besar tertutup dan ia nampak sebagai seorang Hwa Sio muda yang tampan sekali. Juga Kong Sian berubah menjadi seorang Hwa Sio tulen hingga tanpa dapat tertahan pula, Lin Hwa memandangnya sambil tertawa geli. Muka mu terlalu halus dan merah, kata Kong Sian yang menatap wajah Lin Hwa dengan penuh perhatian. Wajah Lin Hwa memerah karena kata-kata ini walaupun sesungguhnya diucapkan karena khawatir hal ini menimbulkan kecurigaan para pengejar, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai pujian akan kecantikannya. Nyonya muda ini memang pandai sekali dalam hal pengobatan dan penyamaran. Ia lalu minta arang dan setelah mencampur arang itu dengan tanah, ia membuat semacam beda dan menggosok-gosok dengan bedak istimewa ini. Dan benar-benar hebat, karena kini mukanya berubah sama sekali dan kulit muka yang tadinya halus dan putih kemerahan serta tampak segar itu, kini menjadi gelap kehitam-hitaman dan kasar. Kemudian, kedua Hwa Sio istimewa ini lalu diantar oleh Hwa Sio yang menyapu dan menolong mereka tadi ke ruang sembah yang di mana mereka ikut berlutut dan meniru-niru gerakan bibir Hwa Sio lain yang sedang berkomat-kamit membaca doa. Dan pada saat itu, setelah mencari di seluruh dusun dan tidak menemukan dua orang buruan mereka, para pengejari yang dikepalai oleh Ken Kok, Panglima Yang Kosen itu, masuk ke dalam kuil Tianwoksi. Tadinya memang mereka tidak menduga bahwa kedua orang buruan itu berani memasuki kuil, akan tetapi oleh karena di seluruh dusun tidak-tidak terdapat orang-orang yang mereka cari, akhirnya mereka lalu masuk ke dalam kuil. Kedatangan mereka ini disertai kutuk dan caci maki, dan sikap mereka yang kasar ini dan tidak mengindahkan kesucian kuil, membuat para pendeta menjadi marah dan mendongkol. Akan tetapi, mereka bersabar dan tidak mencari penyakit dengan memusuhi perwira sama dengan perwira yang terkenal sewenang-wenang dan kejam itu. Melihat bahwa yang datang adalah serombongan perwira dari Kota Raja, maka Kepala Huwasyo sendiri maju untuk menyambut setelah upacara semilah yang selesai. Kepala Huwasyo di kuil Tianwoksi ini adalah seorang Huwasyo tua bernama Pak Seng Huwasyo. Biarpun usianya telah 50 tahun lebih, akan tetapi wajahnya masih segar dan kemerah-merahan. Kepalanya gundul dan licin seakan-akan selama hidupnya tak pernah ditumbungi rambut. Tubuhnya tinggi kurus dan sepasang matanya yang sipit itu nampak lemah lembut akan tetapi bersinar tajam sekali. Dengan sikap tenang, Pek Seng Huwasyo menyambut kedatangan para perwira yang bersikap kasar itu dengan tubuh membungkuk sedikit dan kedua tangan terangkat ke dada sebagai penghormatan yang dilakukan kepada siapa saja yang bertemu dengannya. Cui Chiang Kun, selamat datang dan bolehkah Pin Cheng ketahui maksud kunjungan yang terhormat ini Ken Kok yang lebih halus sikapnya daripada semua anak buahnya, lalu melangkah maju dan membalas penghormatan kepala Huwasyo itu. Lo Suhu, tadi ada dua orang buruan yang berlari masuk ke dalam kuil ini. Kami datang hendak menangkap dua orang itu dan hendaknya diketahui bahwa ini adalah perintah dari kaisar sendiri yang tak boleh dilanggar oleh siapa juga. Dua orang buruan tanya Pek Seng Huwasyo dengan muka heran, Pin Cheng tidak tahu sama sekali. Siapakah orang-orang buruan itu mereka adalah seorang wanita muda dan seorang laki-laki kawannya. Mereka itu adalah pemberontak-pemberontak keluarga pemberontak KH Uliok yang telah dihukum. Kalau Lo Suhu membantu kami menangkap dua orang pemberontak besar itu, tentu kuil ini akan mendapat anugerah dari kaisar. Pin Cheng tidak melihat mereka, kata Pek Seng Huwasyo dengan suara bersungguh-sungguh, karena ia memang benar-benar tidak pernah melihat Tung Kong Sian dan Ong Lin Hwa karena ketika kedua orang muda itu tadi masuk, ia sedang memimpin persembahyangan di ruang sembahyang. Ken Kok memandang tajam dan agaknya ia tidak percaya ucapan itu. Benar-benarkah Lo Suhu tidak melihatnya Pek Seng Huwasyo hanya menggelengkan kepala dengan perasaan tidak puas melihat bahwa ada orang yang meragukan kata-katanya. Kami akan memeriksa kuil ini tiba-tiba Ken Kok berkata keras. Pek Seng Huwasyo tersenyum, silahkan, siangkun, Ken Kok menyebar anak buahnya dan pemeriksaan dimulai dengan kasar oleh para anak buah panglima itu. Mereka memeriksa dan mencari dengan teliti sekali hingga semua kamar dimasukinya, akan tetapi bayangan kedua orang yang dicarinya itu tidak kelihatan. Dengan penasaran sekali Ken Kok mengulur tangan hendak menarik di Rai Sutra yang menutup meja Toa Pekong yang besar. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara keras dan nyaring, jangan lakukan kelancangan itu ini adalah suara Pek Seng Huwasyo dan terdengar demikian berpengaruh hingga Ken Kok menarik kembali tangannya. Mengapa Lo Suhu? Bagaimana kalau dua orang buruan itu bersembunyi di situ? Tak mungkin, Pin Cheng yang menanggung bahwa tidak ada orang dapat bersembunyi di tempat itu. Janganlah Chiang Kun mengotori tempat yang suci ini, apa? Tanganku kotor? Ha, ha, ha. Tidak lebih kotor daripada meja yang penuh di bu dupa ini, katanya dan ia mengulur tangan lagi hendak menarik di Rai itu. Akan tetapi, tiba-tiba seorang Huwasyo yang berwajah bopeng dan bertubuh bongkok, melompat dan menarik tangannya. Jangan mengacau di sini. Siapapun juga tanpa perkenan Pek Seng Suhu, tidak boleh menjamah T Rai ini katanya dengan suara keras dan kedua matanya yang bundar dan lebar itu melotot marah. Ken Kok terkejut sekali karena ketika tangan Huwasyo buruk ini menarik tangannya, ia merasa tenaga yang besar sekali keluar dari tangan itu hingga terpaksa ia tidak dapat menjamah T Rai itu. Tentu saja perwira ini marah sekali dan sambil bertolak pinggang dengan tangan kiri ia membentak, Kau ini Huwasyo kurang ajar. Tidak tahukah Kau sedang berhadapan dengan siapa Huwasyo yang bermuka bopeng dan hitam itu tertawa bergelap dan berkata dengan suaranya yang parau, dengan siapa? Ha, ha, ha. Pin Cheng tidak tahu akan perbedaan pangkat dan pakaian, akan tetapi yang sudah terang bahwa Pin Cheng berhadapan dengan seorang yang kasar, dan terutama sekali membanggakan sedikit kepandayan yang dimilikinya, Huwasyo bangsat. Buka matamu lebar-lebar. Aku adalah seorang panglima kerajaan berpangkat. Contoh, dan aku si tombak dewa Ken Kok bukanlah seorang yang biasa suka menerima hinaan dari seorang Huwasyo hinajinemacam Kau Ken Kok marah sekali hingga seluruh mukannya menjadi merah karena ia telah dihina oleh seorang Huwasyo biasa di depan semua anak buahnya yang telah melakukan pemeriksaan tanpa berhasil lalu mengelilingi komandannya yang hendak memberi hajaran kepada Huwasyo kurang ajar itu. Mereka merasa tertarik karena tadinya mereka ini merasa jengkel dan penasaran karena usaha mereka untuk menangkap kedua orang buruan itu gagal, dan mereka telah dapat membayangkan betapa Ken Kok pasti akan menghajar Huwasyo buruk itu sampai berteriak-teriak minta ampun. Akan tetapi, melihat kemarahan Ken Kok, Huwasyo bermuka hitam itu tidak merasa gentar sedikitpun, bahkan lalu menjawab sambil tertawa. Bukan kami yang menghina, akan tetapi kaulah yang mulai mencari perkara. Kalian ini datang mencari orang, setelah tak bertemu, seharusnya segera pergi agar jangan mengganggu kami dan jangan mengotori tempat suci ini dengan kekasaran-kekasaran. Akan tetapi kalian bahkan hendak menodai tempat suci. Ketahuilah, orang sombong, jangankan baru kau yang hanya berpangkat contok saja, bahkan kaisar sendiri tak boleh menghina tempat suci, bangsat sombong. Rasai kepalanku mentak Ken Kok yang segera menyerang dengan gerakan istimewa, yakni tangan kanan memukul kepala dengan tipu taisan apteng atau gunung besar menimpa kepala sedangkan tangan kiri menggunakan gerakan enggiao keng atau cengkeraman kuku Garuda yang menyerang ke arah lambung Huwasyo itu. Jangankan kedua serangan ini mengenai sasaran, baru salah satu saja kalau mengenai sasaran dengan tepat, cukup membuat orang yang diserang mati seketika. Melihat serangan yang berbahaya dan disertai tenaga Iwakang yang kuat ini, baik Unkong Sian maupun Lin Hwa yang berdiri di antara puluhan orang Huwasyo yang berada di sekitar tempat itu. Menonton, menjadi terkejut dan cemas sekali. Akan tetapi, Pek Seng Huwasyo bahkan tersenyum dan berkata, Loko Wai, setan tua, jangan kau celakakan di Ah Huwasyo muka hitam itu dengan tertawa geli lalu mengulurkan tangan ke arah cengkeraman lawannya, sedangkan pukulan yang mengarah kepalanya yang gundul pelontos itu tidak dihiraukannya sama sekali. Dua hal yang aneh sekali terjadi pada saat bersamaan. Ketika pukulan Ken Kok tiba di kepala yang licin itu, tiba-tiba kepalan tangannya meleset, seakan-akan kepala itu terbuat daripada baja yang dilumuri minyak, demikian keras dan licinnya. Sedangkan tangan Ken Kok yang mencengkeram lambung, begitu kena ditangkap, lalu Huwasyo itu berseru keras dan tahu-tahu tubuh Ken Kok telah dilempar ke atas dan jatuh bergedebukan di atas tanah, kira-kira tiga tombak jauhnya dari tempat itu. Tentu saja hal ini mengejutkan para perwira itu, juga mendatangkan rasa terkejut dan heran pada kedua orang muda yang menyamar menjadi Huwasyo. Sedangkan Ken Kok yang biarpun tidak menderita luka berat, hanya merasa pusing saja, menjadi marah dan malu. Dia tidak tahu ilmu apa yang membuat kepala Huwasyo itu demikian keras dan licin dan tidak tahu pula gerak tipu apa yang digunakan oleh Huwasyo itu untuk melemparkannya ke udara. Dengan mengeluarkan seruan keras, Ken Kok lalu menyambar tombak cagaknya yang dibawa oleh seorang pembantunya. Ia putar-putar tombak yang telah memberi julukan si tombak dewa kepadanya itu, sambil berkata, Hendakku lihat apakah kepalamu yang gundul itu cukup keras untuk menahan tombakku, lalu ia menyerang dengan hebatnya. Ken Kok memang lihai sekali bermain tombak bercagak yang disebut Kongce. Permainannya berdasarkan ilmu tombak dari Butong Pai yang sudah banyak dirobah dan disesuaikan dengan keadaan Kongce itu dan ujung Kongce itu mempunyai ujung tiga bergerak-gerak menjadi puluhan ketika ia memutar-mutar dan menyerang dengan ganasnya ke arah Huwasyo muka hitam yang masih berdiri dan tertawa Ha, ha, hai, hai itu. Ketika Kongce itu menusuk ke arah perutnya yang gendut, Huwasyo itu tiba-tiba saja menarik perutnya sehingga mengempis, bahkan seakan-akan perut itu pindah ke belakang tubuhnya hingga ujung Kongce tidak mengenai sasaran dipermainkan secara menghina ini, Ken Kok lalu mengamuk hebat dan tujuan semua serangannya ialah membunuh lawan ini. Sekali lagi terdengar suara Pek Seng Howasyo, Lok Wai, jangan kau celakai dia tidak suhu, jangan khawatir. Untuk merobohkan cacing tanah ini, tak perlu membunuhnya, jawab si Huwayo muka hitam sambil mengelak ke sana kemari dengan cepatnya hingga dianggiamun Kongsian kagum sekali melihat kehebatan ilmu ginkang ini. Gerak-gerik Huwasyo ini mengingatkan tidak akan seorang Tosu sahabat baik suhunya yang dalam pengembaraannya seringkali mampir di Kunlunsan, karena Tosu itu pernah mendemonstrasikan ilmu silatnya atas permintaan suhunya untuk menambah pengertian anak murid Kunlunpai dan gerakan-gerakan serta kegesitan Tosu itu hampir sama dengan Howasyo muka hitam ini. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Ken Kok dengan Kongce-nya hanya diganda ketawa sambil bergerak ke sana kemari oleh Howasyo itu. Setelah Ken Kok menyerang lebih dari 40 jurus dan mulai merasa pening karena dipermainkan, tiba-tiba Howasyo itu berseru keras dan sekali ia menangkap dan membetot, tubuh Ken Kok terpelanting ke kiri dan roboh mencium tanah sedangkan Kongce itu telah pindah tangan. Sambil menjura dengan penuh hormat, Howasyo muka hitam itu lalu menyerahkan Kongce tadi kepada Pek Seng Howasyo yang menerima sambil memuji, Bagus, Lokwai Ken Kok merayap bangun dan semua anak buahnya yang berjumlah seluruhnya 23 orang itu dengan senjata di tangan segera maju dan hendak menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar suara senjata di belakang mereka dan ketika mereka menengok, ternyata lebih dari 40 orang Howasyo telah berbaris rapi dengan senjata golok besar di tangan dan sikap mereka yang tenang itu mendirikan bulu tengkuk para anak buah Ken Kok. Cui, janganlah menggunakan kekerasan kata Pek Seng Howasyo dengan suara tenang akan tetapi berpengaruh. Apakah salah kami maka Cui hendak memusuhi kami? Cui sedang bertugas mencari dua orang buruan, akan tetapi buruan tidak tertangkap bahkan sebaliknya mengotori tempat suci. Kalau hal ini terdengar oleh Kaisar, bukankah Cui akan mengalami hal yang tidak enak sekali? Cui yang kun, terimalah kembali senjatamu ini dan bawalah kawan-kawanmu pergi dari sini. Sambil berkata demikian, Pek Seng Howasyo menyerahkan kembali kongce itu kepada Ken Kok dan ketika ia menyerahkan senjata itu ia angsurkan gagangnya kepada Ken Cui yang kun sedangkan ia sendiri memegang ujung kongce yang runcing. Terpaksa Ken Kok menerima senjatanya dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu memimpin anak buahnya keluar dari kuil Tianwok Si yang besar itu. Ketika ia telah tiba di luar dusun, barulah dengan terkejut sekali ia melihat betapa ketiga ujung kongce-nya yang tajam itu telah patah-patah semua. Ia teringat bahwa tadi ketika memberikan senjata ini, kepala Howasyo yang alim dan lemah lembut itu memegang ujung kongce, maka mengingat betapa hebatnya tenaga Howasyo tua yang baru memegang saja sudah dapat mematahkan ketiga ujung senjatanya yang kuat dan tajam, maka dapat diukur betapa tinggi pula ilmu kepandainya. Diam-diam Ken Kok merasa untung bahwa Howasyo-Hwasyo itu tidak bermaksud mencelakakannya, maka ia mengambil keputusan untuk berdiam dan tidak menceritakan hal memalukan itu kepada orang lain. Sementara itu, setelah para pengejar itu pergi jauh, serta Merta Un Kong Sian dan Ong Lin Hwa menjatuhkan diri berlutut di depan Pak Seng Howasyo. Bukan main herannya pendek tatua ini melihat dua orang Howasyo muda tiba-tiba berlutut di depannya, bahkan Howasyo yang seorang lagi menangis dengan suara wanita. Ia mengangguk maklum dan tahu bahwa inilah dua orang buruan yang dikejar-kejar oleh Ken Kok dan anak buahnya. Siapa yang menolong mereka ini tanya Pak Seng Howasyo sambil memandang ke arah semua Howasyo yang berdiri di situ dengan sikap tenang. Howasyo tukang sapu yang tadi menolong mereka, lalu maju dan menjatuhkan diri berlutut di belakang Kong Sian. Tocu yang menolong mereka karena Tocu tidak tega melihat keadaan To'anyo yang sedang mengandung ini, Pak Seng Howasyo menghela nafas panjang dan mengangguk-angguk ketika mendengar bahwa wanita yang telah berubah menjadi Howasyo gundul itu sedang mengandung. Suhu yang mulia, Tocu berdua menyerahkan keselamatan jiwa raga di tangan Suhu. Kalau Suhu menghendaki kami ditangkap dan dihukum mati, terserah, kami takkan melawan karena Tocu berdua maklum bahwa melawan Suhu sekalian takkan ada gunanya, kata Un Kong Sian. Hektometer, anak muda, kau berani dan tabah sekali. Siapakah kau dan siapa pula To'anyo ini? Tanya Pak Seng Howasyo. Tocu hanyalah seorang kawan atau saudara yang memelak kawan ini, dan dia ini adalah istri Suheng yang bernama K.H.U. Tiong. Mungkin Suhu pernah mendengar nama K.H.U. Lyok sastrawan tua itu, nah, dia ini adalah anak mantunya, mendengar nama K.H.U. Lyok disebut oleh anak muda itu, wajah Pak Seng Howasyo nampak terkejut dan sikapnya berubah sungguh-sungguh. Ia lalu mengajak masuk kedua orang muda itu ke ruang dalam dan berkata, Pim Cheng sudah mendengar tentang sastrawan tua yang luar biasa itu dan Pim Cheng sudah membaca pula tulisannya yang berjudul Tuhan telah salah pilih. Tadinya Pim Cheng tidak sudi membaca tulisan yang berjudul seperti itu, tidak taunya ketika Pim Cheng membacanya, isinya penuh dengan sifat-sifat prikemanusiaan dan keadilan yang membuat Pim Cheng sampai mengeluarkan air matu karena teraruh. Sastrawan Sikah Howasyo itu benar-benar telah membuka matu dan melukiskan keadaan rakyat jelata yang amat menderita dan secara menyindir menyatakan betapa dengan pengangkatan seorang kaisar yang tidak tahu akan keadaan rakyatnya maka seakan-akan Tian telah salah pilih, yakni salah memilih kaisar. Dengan penuh semangat dan bergembira, pendeta tua itu membicarakan isi tulisan KH Uliok sehingga Un Kong Sian dan Lin Hwa merasa girang karena hal ini membuktikan bahwa tulisan orang tua itu benar-benar meresap di kalangan rakyat sampai ke pendeta-pendetanya dan bahwa pendeta ini berada di pihak mereka. Kemudian Pek Seng Howasyo lalu bertanya tentang pengalaman mereka. Ketika ia mendengar betapa seluruh keluarga KH Udan Ma mengalami bencana hebat dan menemui maut secara mengerikan, ia menyebut berulang-ulang, Omi Tohut. Kejam, sungguh kejam. Kalau begitu, jiwi harus segera mencari tempat yang aman. Bagi kau, si Chu, lebih mudah untuk menghindari diri dari ancaman mereka karena selain kaseorang pria, juga kau memiliki ilmu silat yang cukup baik. Akan tetapi bagi Toh Anio ini, Pek Seng Howasyo memutar-mutar otaknya. Untuk menempatkan wanita muda ini di kudil Tianwoksi adalah hal yang tidak mungkin sama sekali oleh karena di sebuah kelenteng Hwasyo, mana bisa ditempatkan seorang wanita muda yang cantik dan yang sedang hamipula. Toh Anio telah mengandung tua, maka perlu sekali mendapat tempat yang tepat, hingga sewaktu-waktu melahirkan, tidak mengalami kesukaran. Pek Seng mempunyai seorang kenalan baik di KWI Chiu, yakni Lanlan Nikou yang mengepalai sebuah kuil wanita di kota itu. Lebih baik si Chu ajak Toh Anio ke KWI Chiu yang tak berapa jauh letaknya dari sini sambil membawa sepucuk surat dari Pek Seng, Lanlan Nikou tentu akan suka menerima dan menolong Toh Anio hingga sementara waktu dapat tinggal dan bersembunyi di sana sampai saat melahirkan tiba. Ada pun bagi si Chu sendiri, tentu saja tidak bisa tinggal di sana dan Pem Cheng rasa mudah bagi si Chu untuk mencari tempat berlindung, kata pula Hwasyo tua itu kepada Unkong Sian. Terima kasih banyak, Suhu. Sekarang juga Teo Chu hendak membawa sosok ke sana. Bagi Teo Chu sendiri tidak ada bahaya sesuatu oleh karena menurut rasa Teo Chu, para perwira itu tidak ada yang melihat Teo Chu hingga setelah Teo Chu dapat mencarikan tempat aman bagi sosok, Teo Chu dapat kembali ke kota raja dengan aman. Demikanlah, setelah keduanya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Hwasyo tukang sapu yang telah menolong mereka, Kong Sian dan Lin Hwa segera meninggalkan kelenteng Tianwok Si dan menuju ke KWI Chiu. Mereka masih menyamar sebagai dua orang Hwasyo yang melakukan perantauan. Oleh karena pada waktu itu memang banyak terlihat Hwasyo-Hwasyo atau tokoh-tokoh dan Tosu-Tosu melakukan perantauan, maka kedua orang Hwasyo muda yang tampan ini tidak banyak menarik perhatian orang dan mereka dapat melakukan perjalanan dengan aman tanpa mendapat gangguan. Bahkan para orang jahat dan perampok tidak mau mengganggu mereka, Oleh karena selain mereka segan mengganggu orang-orang suci, juga mereka tahu bahwa dalam saku baju Hwasyo yang lebar itu takkan terdapat sesuatu yang berharga. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di KWI Chiu dan mudah saja mereka mencari Kudil Nikou, pendeta wanita penganut agama Buddha, yang bernama Tian Anteng. Kepala pendeta di situ yang bernama Lan Lan Nikou ternyata adalah seorang Nikou tua yang amat ramah tamah dan yang menerima mereka dengan hati terharu setelah membaca surat Pek Seng Hwasyo dan mendengar pengalaman mereka. Ia menyatakan kerelaan hatinya untuk menerima Lin Hwa dengan ucapan halus, Tentu saja To'anyo boleh tinggal di sini dan biarlah dia menyamar sebagai Nikou dan menanti kelahiran bayinya di kelenteng kami. Lin Hwa sambil berlutut mengaturkan terima kasih, sedangkan Kong Sian setelah berpamit dan meninggalkan pesan agar Lin Hwa menjaga diri dengan hati-hati, lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke Kota Raja. Sebelum masuk ke Kota Raja, pemuda yang selalu berhati-hati ini terlebih dahulu mendengarkan berita-berita tentang peristiwa hebat itu untuk mendengar kalau-kalau namanya disebut-sebut. Akan tetapi, sebagaimana dugaannya, dengan hati lega ia mendapat kenyataan bahwa tak seorang pun di antara para perwira ada yang mengenalnya hingga ia dapat masuk dengan aman di Kota Raja dan menuju ke rumahnya. Ibunya yang sudah amat mengkhawatirkan keadaan puterannya yang lama pergi tak kunjung pulang dan yang sama sekali tidak mengabarkan kemana perginya itu, menyambutnya dengan gerang dan lega. Kepada ibunya, Kong Sian menuturkan pengalamannya hingga orang tua ini pun merasa amat terharu dan kasihan mendengar tentang nasib kedua keluarga yang dikenalnya itu pula. Pada hari itu juga, Kong Sian mengunjungi seorang perwira yang dikenalnya dan bertanya tentang nasib kedua suhengnya. Ternyata bahwa kedua suhengnya itu telah lewas dan hal ini benar-benar membuat hati pemuda ini sakit sekali. Akan tetapi, di depan perwira itu, ia tidak berani berkata apa-apa dan kemudian ia pulang dengan hati dan pikirannya penuh mengenangkan keadaan Lin Hwa Bagaimana kalau nyonya yang kini telah menjadi janda itu mendengarkan nasib suaminya. Ia merasa kasihan sekali dan diam-diam Kong Sian merasa heran di dalam hatinya kini tumbuh semacam perasaan yang aneh terhadap diri Lin Hwa. Seakan-akan ia ikut merasakan penderitaan nyonya muda itu dan diam-diam ia merasa bahwa ia bertanggung jawab untuk mengurus dan memperhatikan nasib selanjutnya dari Lin Hwa dan diam-diam ia mempunyai kesanggupan besar untuk membela dan melindungi nyonya itu dengan taruhan jiwanya. Nyonya Un yang selalu menghawatirkan putranya kalau-kalau sampai terlibat dalam urusan itu, lalu mengambil keputusan untuk segera melangsungkan pernikahan Un Kong Sian yang sudah lama ditunda-tunda. Ia berpendapat bahwa kalau sudah kawin, putra tunggalnya ini tentu akan menghentikan kebiasaannya merantau. Maka, ketika Kong Sian tiba di rumah, ia disambut oleh ibunya dengan kata-kata halus akan tetapi tegas, Kong Sian, aku akan mengiring utusan ke rumah keluarga OEE untuk menetapkan hari perkawinanmu. Ku minta supaya kali ini kau tidak akan membandel lagi ibu bantah Kong Sian, akan tetapi ketika melihat betapa sinar mati ibunya membayangkan sesal dan duka, ia tak berani melanjutkan bantahannya. Anakku, kau tahu bahwa ibumu telah tua dan mungkin takkan lama lagi hidup di dunia ini. Kau tahu pula bahwa idam-idaman hati ibumu yang terutama ialah melihat kau menjadi pengantin dan kemudian kalau usia masih panjang, dapat menyaksikan kelahiran cucuku dan dapat pula menimang-nimangnya. Apakah kau begitu tega hati untuk mengecewakan dan mendukakan hati ibumu yang telah tua ini? Apakah dari anak tunggalku aku takkan mendapatkan kepuasan hati yang tak berapa berat dilakukannya ini? Un Kong Sian menundukkan kepala dan aneh sekali, pada saat ia didesak supaya kawin dengan Ui Sio Chia, puteri keluarga Oe Ye yang kaya raya itu, pikirannya melayang kekudil Tian Anteng. Aku tidak berani membantah kehendakmu, ibu, hanya aku hendak menyatakan bahwa sebenarnya hatiku belum ingin kawin. Kong Sian, Kong Sian, apakah kau hendak menanti aku mati lebih dulu sebelum kawin? Sambil berkata demikian, nyonya tua itu mulai menangis. Menghadapi senjata ampuh dari kaum wanita ini, Kong Sian menyerah dan segera berlutut di depan ibunya. Baiklah, ibu, baiklah dan jangan ibu bersedih hati, jawabnya dengan lemas. Maka giranglah hati Un Hujain ini dan segera ia mengiring utusan dan menetapkan hari pernikahan putranya itu secepat mungkin. Semua persiapan pernikahan telah diadakan dan setiap hari nyonya tua itu sibuk sekali, akan tetapi dalam kesibukannya, sinar kegembiraan tak pernah meninggalkan wajah nyonya tua ini sehingga diambiamun Kong Sian menghela nafas dan tidak tega untuk mengecewakan hati ibunya. Ia pernah melihat wajah tunangannya dan harus ia akui bahwa wajah tunangannya itu cukup cantik menarik, akan tetapi entah mengapa, kini hati dan pikirannya penuh dengan bayangan Lin Hwa yang ia anggap seorang wanita gagah yang bernasib malang dan patut dikasehani. Sebulan kemudian, perkawinan antara Un Kong Sian dan O.I.B. Nio dilangsungkan dengan meriah. Gedung nyonya Un dihias indah dan ruang yang luas itu penuh dengan tamu-tamu yang terdiri dari orang-orang hartawan dan berpangkat. Kong Sian nampak gagah dan cakep dalam pakaian pengantin sedangkan O.I.Y. Syochia kelihatan cantik bagaikan bidadari-dari kayangan. Akan tetapi, benar-benar aneh, pada saat Kong Sian berlutut di samping istrinya untuk bersembahyang, pikirannya tak dapat dipusatkan dan selalu melayang-layang ke tempat jauh, kekuil Nikou di mana Lin Hwa berada. Bahkan, pada malam harinya, ketika ia berada di kamar pengantin dengan istrinya, ia seringkali melihat betapa wajah istrinya berubah menjadi wajah Lin Hwa yang membuatnya melamun. Un Kong Sian sama sekali tidak tahu dan juga tidak mengira bahwa pada saat itu, tepat di hari ia menikah, pada malam harinya, Lin Hwa telah melahirkan bayi laki-laki yang sehat di dalam kuil Tianan Teng itu. Tangis bayi ini demikian nyaringnya hingga Lan Lan Nikou mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul dan berkata, Bagus, bagus. Ia calon seorang mulia. Dengan penuh kesabaran dan telatan sekali, para Nikou Rikuil itu memelihara Lin Hwa dan bayinya hingga biarpun ketika melahirkan menderita hebat oleh karena lelah dan sedih teringat kepada suaminya, namun lambat laun hati Lin Hwa yang bersemangat gagah itu dapat menundukkan kesedihannya dan apabila ia melihat putranya yang montok dan sehat itu, sinar kegembiraan terbayang pada wajahnya yang cantik. Atas nasihat Lan Lan Nikou, anak yang diberi nama Chin Pau oleh ibunya itu, diberi si, nama keturunan Ong, yakni si ibunya, oleh karena kalau diberi si KHU, khawatir kalau-kalau akan menarik perhatian para perwira kerajaan. Maka, anak itu lalu bernama Ong Chin Pau dan mendapat perawatan yang sangat open dan penuh kasih sayang dari ibunya dan para Nikou Rikuil Tian Anteng. Setelah anak itu dapat berjalan, Lin Hwa mulai menggembleng tubuh putranya dengan menggosok ramuan obat kuat yang ia buat sendiri dengan maksud agar tubuh putranya menjadi sehat dan kuat dan kelak menjadi seorang yang gagah perkasa. Terima kasih telah menonton!